kemarin kebetulan saya diberi kepercayaan oleh anggap nikah sudah selesai 2 publik video fenomenal, restibular, restibular Kak Bugi sendiri diberi tang job sebagai apa Kak? kemarin kebetulan saya diberi kepercayaan oleh resti untuk membuatkan baju-baju teman-teman dekatnya bridesmaidnya kurang lebih 9 orang ya kemarin itu 9 orang itu 9 orang itu kira-kira siapa aja Kak? kemarin itu harusnya ada lebih cuma karena memang yang fix datangnya itu 9 orang kemarin diantaranya ada Cut Siva Siva Haju Mahajin Dingahau siapa lagi ya? kemarin itu ada banyak juga sih gak waktu itu ada pesannya terus ada ada siapa sih Kak? siapa lagi sih kemarin? Karani Karani ya Karani, Melody terus satu lagi itu yang apa ya Hasbi ya Kak oh iya oh berarti itu dari 9 orang kira-kira misalnya haknya berapa ya Kak? personnya itu sebenarnya hmmm iya sebelum acara sebulan mungkin ya sebelum sebulan sebelum acaranya kalau kalau untuk dari segi kain itu sama warnanya juga sama terus finishing touchnya juga warna warnanya juga sama karena tadi diberikan mood board oleh wedding organizersnya nah kita ikutin ke warna-warna apa yang diminta cuma untuk desainnya kita bedakan desainnya bedakan itu? tiap orang tiap orang kenapa beda sendiri Kak? hmmm biar lebih variasi aja sih sebenarnya biar lebih bagus tidak monoton ya yang penting karena di titip pesan itu temanya adalah Sunda jadi untuk batiknya kita samakan untuk kain yang lain-lainnya kita samakan hair design kainnya saya pakai motif rereng khas Jawa Barat terus brukannya pakai warna dari setiap desain masing-masing teman-temannya Restika Jorah itu seperti apa sih Kak? desain itu rekomendasi kemarin batik semuanya memang saya desain sendiri karena aktivitas teman-temannya Lesti yang memang cukup padat juga ya jadi discussnya juga memang kita tidak berkomunikasi langsung yang kita dikasih form size-nya dari tiap-tiap teman-temannya itu ya mereka mempercayakan sepenuhnya saya pas pembuatan desain itu seperti apa sih inspirasi dari Kakak itu termasuk desain atau model seperti apa yang dibuat? kalau untuk desainnya lebih ke apa ya lebih ke mungkin lebih ke kecil aja sih karena yang pakai juga usia-usianya kan sangat-sangat muda ya di kisaran 20 tahunan lah sampai mungkin 20 berapa 4 mungkin 23 kan maksudnya itu anak-anak muda dengan desainnya juga tidak dibuat tua namun dibuat secik mungkin gitu secik mungkin dari tiap 9 orang itu kalau misalnya melihat dari masing-masing orang itu yang membedakan satu antara dengan yang lainnya seperti apa sih Kak? mungkin dari desain dari yang pertama yaitu hijab atau tidaknya terus dilanjutkan dengan karakter daripada masing-masing terus apa saiznya tiap orang beda-beda jadi kita sesuaikan dari mulai tinggi dengan volume itu kita kita bedakan karena tidak bisa disamakan dibedakan dari tingginya setiap orang itu berbeda dari Kak Gugi sebagai desainernya yang kira-kira yang berbeda paling beda sendiri siapa? sama aja sama aja semuanya sama aja nggak ada yang beda kecuali mungkin Kak Marjin karena memang dia kebetulan sedang hamil 7 bulan jadi kita buatkan desainnya paling beda daripada yang lain dari Kak Marjin apakah ada rekomendasi dari kakak atau ada teman-teman yang lain yang rekomendasi ke kakak seperti apa? kebetulan semuanya dipercayakan saya berarti Kak Gugi itu inisiatif soalnya Kak Marjin lagi hamil ya kebetulan kan desain yang apa yang hamil itu tentu akan berbeda dengan desain yang reguler pada umumnya gitu terima kasih terima kasih